Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Mas Aiman. Selamat malam, Pak Rusdi. Saya sebelum ke Bung Justinus untuk mengetahui alasan kuat untuk menaikkan kedua kali iuran BPJS ini, saya ingin ke Bung Rusdianto. Bung Rusdianto hari ini resmi mendaftarkan gugatan. Ini juga gugatan yang kedua kali. Gugatan yang pertama menang dan kemudian dibatalkan kenaikan iuran BPJS dan sekarang mengajukan gugatan kembali. Bisa Anda jelaskan terkait pendaftaran gugatan? Ini yang terbaru? Ya, bagi kami tentunya yang warga negara biasa yang kami ini tidak mempunyai suatu kewenangan dan kekuasaan untuk merubah suatu hal. Tentunya ketika ada suatu gejala yang menimbulkan ketidakadilan dari suatu keputusan yang diterbitkan oleh penguasa, maka jalan satu-satunya yang paling elegan bagi kami adalah dengan memakai institusi peradilan. Di mana institusi peradilan tersebut kan merupakan suatu lembaga pemutus yang dia memutuskan segala sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan penguasa. Nah, hal ini sudah kami lakukan di awal pada Perpres 75 tersebut. Nah, di Perpres 75 tersebut menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan pertimbangan yang belum pada waktunya sudah dipertimbangkan berkaitan dengan kelesuan ekonomi yang pada waktu itu belum ada COVID-19 tapi sudah bisa menjangkau kepada ke arah sana. Nah, yang kami sangat heran kepada pihak BPJS maupun pihak pemerintah, ketika dia melihat konflik yang ada di dalam BPJS terkait dengan soal kekurangan dana dan lain-lain sebagainya itu, seperti berpikir, seperti martil melihat paku. Jadi, kalau kurang itu satu-satunya jalan ya naikkan harga. Satu-satunya jalan kurang ya penuhi dengan keuangan. Seperti kita tahu bahwa di dalam keputusan Mahkamah Agung, itu kan meninggalkan beberapa PR yang harus dibenahi oleh pihak BPJS. Ya, bahwa kita tahu di dalam pertimbangannya itu bahwa BPJS belum maksimal. Masih terjadi ego sektoral di sana ketika mengambil keputusan sehingga tidak berpihak kepada masyarakat. Inefisiensi maksud Anda ya? Yes. Oke. Akhir-akhir ini juga KPK baru mengeluarkan suatu penelitian, kajian, yang mana kami sudah diberikan tadi. Bahwa ada beberapa rekomendasi dari KPK, itu juga belum dilaksanakan oleh pihak BPJS. Artinya apa? Bahwa, coba kita melihat dari perspektif yang lain dulu. Jangan terlalu ngotot dulu di soal keuangan. Jangan terlalu ngotot dulu mengatakan masyarakat ini tidak disiplin. Jangan terlalu keras dulu kepada masyarakat yang mengatakan bahwa ini penyebabnya dari adalah sesuatu kekurangan dan lain-lain sebagainya. Tapi lihatlah dari sisi lain. Bagaimana kalau kita merubah suatu perspektif pemikiran? Kita lihat dari sisi internalnya. Bukh Ruz Janto, saya ingin Anda menjabarkan sedikit. Di mana inefisiensi yang kemudian bisa diperbaiki sehingga tidak perlu kok naikin BPJS kesehatan ya? Ya. Salah satu dari kajian KPK disebutkan bahwa dia mengatakan terhadap hubungan dengan beberapa rumah sakit. Terus proud-proud yang masih terjadi. Nah, proud-proud yang terjadi itu apakah sudah ada dilakukan dalam suatu bentuk tidak sidana? Proud seperti apa misalnya? Mungkin Anda bisa jelaskan. Detilnya seperti apa? Salah satu saja. Salah satu. Ya, contoh. Anda tahu kan kadang-kadang di BPJS itu ketika dia masuk inasisi JIS ada beberapa paket yang harus dia terima. Ketika orangnya sudah mati pun penagihan masih tetap berjalan. Oke. Siapa yang dirugikan? Orangnya sudah meninggal. Tapi penagihan masih tetap dilakukan. Itu kan suatu bentuk-bentuk praktek yang saya pikir. Bagi masyarakat awam itu sudah mulai bisa dilihat. Tapi kita lihat dari proses hukumnya tidak pernah ada yang berjalan. Terlalu banyak excuse yang ingin menyatakan seolah-olah kesalahan ini hanya diberikan dan dibebankan kepada masyarakat. Contoh ini efisiensi yang lebih tepat, yang lebih kena dengan contoh Anda. Mungkin Anda punya contohnya? Contohnya? Yang berkaitan dengan inefisiensi? Iya. Oke. Contohnya begini pak. Di sisi lain ketika kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit, itu KPK mengatakan ada 80 yang harus dibenahi. Namun sampai saat ini baru 20 yang dibenahi. Misalnya nggak jelas kemana. Misalnya? Mungkin Anda punya contoh satu saja? Kerjasama antara rumah sakit pak. Oke gimana? Bisa dijelaskan? Dalam sisi ini, sebentar pak. Ini kalau gitu saya harus buka data dulu pak. Oke silahkan. Sebentar Anda buka data saya akan ke Bung Yustinus. Bung Yustinus, betulkah ada banyak inefisiensi? Ada 80 yang kemudian digariskan baru dikerjakan 20 masih ada 60 nanti ya. Tadi disebutkan itu seperti itu. Artinya nggak usah menaikin IWMDPJS, tapi perbaiki inefisiensi. Bisakah kemudian dicapai dengan cara itu? Bung Yustinus, silahkan. Ya, terima kasih Bung Aiman dan Pak Rusti. Pertama, kami berempati dengan apa yang dialami oleh masyarakat saat ini, apalagi dengan pandemi. Justru itulah kenaikan tarif ini hanya berlaku untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 tetap menjadi 25.500, karena pemerintah menyubsidi yang 16.500. Sementara, karena nanti 2022 akan naik juga Bung Yustinus. Naik 10.000 nanti betul, 6 bulan lagi. Ya, kali 4 anggota keluarga, maka 40.000. Tentu ini kelas 3 kan kita tahu mereka adalah golongan yang tidak berpunya. Ya, bagi yang tidak mampu, silahkan mendaftar menjadi penerima bantuan IWRAN. Bahkan itu digratiskan 100% Mas Aiman. Jadi, takut pangan lainnya juga sama secara medis, hanya beda di kamar. Nah, saya ingin menjawab soal temuan tadi. Kami itu menghormati putusan Mahkamah Agung dan juga hak dari penegak. Ini hak warga negara. Tapi konteknya seperti ini. 2018, pemerintah telah meminta BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja BPJS Kesehatan. Dua kali dilakukan audit, akhir tahun 2019 dan pertengahan 2019. Audit yang kompensi itu turun ke lapangan sampai ke bawah. Ini bukan sampling, tapi betul-betul melihat sampai ke detail. Ada tiga persoalan besar dalam BPJS Kesehatan untuk TKN KIS ini. Yang pertama, kepesertaan. Yang kedua, soal kepatuan IWRAN dan termasuk nilai IWRAN. Yang ketiga adalah perbaikan pelayanan dari BPJS. Jadi tiga hal ini rekomendasi BPKP. Dan sudah ditengahkan oleh pemerintah bahwa belum 100% semuanya betul diakui. Tetapi progresnya juga terukur dan selalu dilaporkan dalam rapat-rapat Menko dan Trapas. Nah, apa yang ditemukan BPKP? Inefisiensi itu hanya 1% dari total biaya BPJS. Hanya 1%? Dari puluhan inefisiensi, 80-20 sudah selesaikan, masih tersisa 60, hanya 1% berkontribusi terhadap inefisiensi anggaran dari BPJS Kesehatan? Betul. Itu temuan audit BPKP yang kita pegang bersama dan juga dipegang oleh MA. Lalu, defisit BPJS sendiri akumulasi tahun lalu itu kan sampai 15,5 triliun. Kenapa terjadi demikian? Tanpa ingin menyalahkan, saya ingin memberikan informasi. Di kelompok peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, itu dari total iuran sebesar 11 triliun, klaimnya itu ada 39 triliun. Artinya, kelompok ini mengalami defisit sebesar 27,4 triliun. Pesertanya itu kurang lebih 36 juta, yang 21 juta adalah kelas 3 yang sekarang juga tidak naik karena di subsidi ini. Jadi, ada sisa sekitar 14 juta. Kepatuan itu hanya 54 persen, Mas Aiman. Jadi, itu kenapa pemerintah memikirkan sejak datang lalu, sustainability harus menyentuh tiga hal tadi. Struktur kepesertaan, lalu perbaikan juga. Kepatuan 54 persen, artinya yang bayar hanya 54 persen, sisanya tidak bayar? Betul. Betul, itu fakta. Maka dalam perpres 64 ini, kalau menggunakan aturan kan yang menunggah itu harus bayar hendak 24 bulan. Sekarang tidak diputihkan, cukup bayar hendak 6 bulan. Kalau tidak mampu, silakan dilunasi di tahun 2021. Demi apa? Demi tetap mendapatkan layanan. Jadi, ini sebenarnya tujuannya pemerintah. Ingin menjamin seperti klien Pak Rusdi tadi, supaya tetap bisa mendapat layanan cuci darah, justru harus sustain BPJS ini. Jangan sampai kolap, setaranya bagaimana gotong royong. Yang mampu, silakan mengambil kelas 1, kelas 2. Yang tidak mampu, dipersilahkan menggunakan kelas 3 dengan tidak ada kenaikan. Dan yang betul-betul tidak mampu, silakan mendaftar PBI. Bahkan PBI ditambah, Bung Aiman. Dari 96, sekarang menjadi 132 juta. 132 juta, sebelumnya 96 juta? Iya. Oke, ini penjelasan yang gamblang, penjelasan yang jelas. Bung Rusdianto, saya menunggu nanti jawaban dari Anda. Ternyata ini efisiensi yang kemudian Anda sampaikan tadi, hanya berkontribusi 1% terhadap anggaran dari BPJS. Dan ada solusinya, ketika kelas 1, kelas 2 tidak mampu, maka turun ke kelas 3. Kelas 3 tidak mampu, maka turun ke penerima bantuan Iuran, PBI yang seluruhnya gratis. Dan sekarang sudah dinaikkan dari 96 juta penerima menjadi 132 juta. Saya akan menunggu jawaban dari Anda, Bung Rusdianto, sesaat lagi. Taplan Sapa Indonesia malam.